Halo assalamualaikum teman-teman semua minggu ini kita hiking pergi ke Raja empatnya Hongkong yang berada di daerah Dunmun kita start dari MTR Dunmun Exit C keluar di pintu C1 kemudian ambil arah ke kiri jalan lurus sebentar lalu kita nyebrang dua kali Hai lampu lalu lintas Hai setelah itu kita menuju siupacam hijau yang bernomor 43 turunnya nanti di stasiun akhir ya teman-teman tarifnya tadi 8,1 Hongkong dollar Hai di sekitar siupacam ada public toilet jika kalian ada keperluan bisa ke toilet dulu Hai nah nanti kita start dari jalan itu ya teman-teman start dari tulisan ini kemudian ikuti jalan aspal lurus kemudian kita akan menjumpai pertigaan kita ambil arah ke kanan jalan aspal di kiri jalan ternyata juga masih ada public toilet Hai dari jalan aspal ini kita masih berjalan lurus ya teman-teman tetap mengikuti palang yang berwarna kuning itu ini pemandangan di sisi kanan ada perkebunan kecil di sini kalian juga bisa membeli cenderamata dan uangnya tinggal dimasukkan ke kotak tersebut tanpa ada yang menjaga ini kita ketemu daun merah tapi sayangnya sudah mulai berguguran bagus juga buat spot foto jika kalian tertarik ada juga Hai kambing Hai baru tahu saya kalau ada peternakan kambing disini dan bagi kalian yang tidak suka baunya kalian bisa jalan cepat-cepat oke lanjut kita jalan lagi dan kita akan menemui pertigaan start point nya dari sini kita juga ketemu para hiker lain tapi kita belum ketemu mbak-mbak dari Indonesia dan jalannya ini masih beraspal ya teman-teman jika arah kesana kita menuju danau tapi kita lanjut jalan aja karena tujuan utama kita itu ke puncak selamat menikmati 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 Hai sudah kelihatan puncaknya di sini juga ada tempat duduk lagi ada WC umum yang berwarna biru selamat menikmati gayao Suasana jalannya ini mirip di daerah Singmun Chinwan. Di depan sini nanti kita ketemu tangga yang terbuat dari kayu. Naik ke atas kurang lebih 200 meter kita akan sampai di puncak. Nah sampai juga di atas puncak dan seperti yang kita ketahui Hongkong itu memiliki banyak gunung dan tempat pendakian yang sangat menarik. Salah satunya adalah Raja Empatnya Hongkong ini yang berada di daerah Dunmun. Tanpa persiapan yang matang kita itu tadi nyasar ke arah kiri dan video nyasarnya nanti akan saya taruh di video akhir. Oke selamat menikmati liburan ya teman-teman. Jarak tempuhnya tadi sekitar 1 jam jika kita tidak nyasar ya. PP cuma 2 jam. Sekarang sesi foto-foto di puncaknya Raja Empat Dunmun. Kami berada di Raja Amman. Kami berada di Raja Amman. Sampai jumpa di Raja Amman. Masjoklah. Indiahnya. Alhamdulillah hari ini. Tera. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah video saat kita nyasar ke arah kiri ceritanya kita mengikuti google di postingan satu tahun yang lalu jadi kita ambil arah ke kiri setahun yang lalu itu star pointnya dari arah kiri bukan arah kanan terus ketika ada tiang dan pita orange kita mendaki ke atas jalannya cukup curam tapi kita nyasarnya itu malah jalan lurus jadi sampai mentok kita itu gak nemu apa-apa cuma kita nemu pemandangan yang bagus lah menurut saya jalan setapak gitu dan pemandangannya seperti ini aslinya mau saya buang tapi ya oke lah buat kenangan kapok si enggak menurut saya sesuatu itu ya harus dicoba karena pengalaman itu membuat kita belajar lebih baik lagi gitu suatu saat kita hiking harus mencari info yang lebih akurat dan lebih terkini bukan jalan satu tahun lalu dan ada hikmah dibalik semuanya ini kita dari rumah star jam 7 pas itu cuacanya masih sedikit mendung karena kita nyasar sampai puncaknya otomatis kan kita terlambat kurang lebih 2 jam alhamdulillahnya siangnya itu matahari terik jadi birunya pemandangan itu terlihat walau gak sesempurna pada waktu musim panas nah harapan saya kalian semua gak nyasar dan saya buat video ini biar bisa untuk berbandingan jalan yang sebelah kanan dan kiri oke gitu aja cerita saya hari ini ya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh